hai 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 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa satiha wa ma'ala subahul khair ayuhu kolabah khifahalikum la'antum dikhairin Alhamdulillah nahmu dikhairin Selamat pagi rekan-rekan siswa-siswi 4 Madiun kelas 12 Bagaimana kabarnya semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat Alhamdulillah tihada sobah nahmu Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa bersama berjumpa kembali walaupun na ala al-hawa walaupun kita tidak bertemu dan bertetap muka langsung tapi kita bertemu di udara ada atau di internetnya baik Insyaallah pada pagi hari ini ini adalah pertemuan pertama bagi kita nahmu nuridu anata ala ma'ilmal balawah kita akan memulai belajar kita dengan mempelajari ilmu balawah dan sudah saya siapkan materinya dalam bentuk powerpoint ya bisa di download dan ini sebagai pelengkap ya penjelasan dari materi yang kita pelajari pada hari ini baik mari kita mulai bersama-sama pembelajaran kita dengan membaca Al-Basma Hai ya nabda Darsana al-yaum dikiraati Al-Basma baik yang pertama kali akan kita pelajari adalah pengertian ilmu balawah kemudian aspek aspek ilmu balawah dan bidang kajian ilmu balawah jadi untuk perteman pertama ini kita berkenalan dengan mengapa sih ilmu balawah itu dan apa fungsinya dan untuk apa ilmu balawah itu digunakan dalam kajian bahasa Arab yang pertama kita akan mempelajari pengertian mempelajari pengertian ilmu balawah kita akan mengenal ilmu balawah secara etimologis atau secara bahasa ya balawah itu berasal dari kata balawah searti dengan wa sholah ya balawah yabaluhu itu artinya dengan searti searti atau semakna sinonimnya dengan wa sholah ya silu artinya sampai ini arti dari bahasa arti secara bahasa balawah kemudian diambil dari isi masternya balawah apa yang dimaksud dengan sampai ini ya maka akan ada penjelasan secara istilah atau terminologis balawah itu kalau kita buka dalam kitab kitab balawah seperti yang dipelajari di pesantren ada jauh ar-musmun kita akan menemukan bahwa balawah itu al-balawah itu dia mutobak kotul salami al-fasyihi lima yak tadi di al-halu limu kotaboh al-halu al-balawah itu ada pun al-balawah itu dia mutobak kotul al-kalam adalah kesesuaian mutobak itu adalah kesesuaian dari kata kerja al-kalam kalimat al-fasyihi lima yak tadi dengan situasi yang dibutuhkan lima dimana di dimana yak tadi dibutuhkan al-hal dibutuhkan sesuai situasi dan kondisi situasi dan kondisi kondisi ini adalah situasi dan kondisi pendengar atau lawan bicara kita dikenal dengan istilah muktado al-hal jadi ketika kita berbicara dengan lawan bicara itu kan ada proses transfer apa namanya informasi ya kita menyampaikan informasi itu sesuai dengan kondisi dan situasinya pendengar ya kalau misalnya situasi dan kondisinya pendengar itu tidak tahu informasi maka kita menyampaikan informasi tanpa menggunakan unsur-unsur penekanan misalnya kawan bicara kita belum tahu kalau ada COVID-19 maka kita sampaikan misalnya di daerah A ada seseorang yang terkena COVID-19 dia langsung meneran informasi itu mentah-mentah kemudian pendengar atau orang bicara yang kedua itu masih ragu-ragu masa sih di daerah A ada orang yang terkena COVID-19 maka kita sampaikan dengan bahasa penekanan bener loh di daerah sana itu ada orang yang kena COVID-19 bahasa kita berbeda cara penyampaian kita berbeda kemudian ada orang yang ketiga itu nggak percaya sama sekali kita gunakan bahasa atau kalimat yang penekanannya lebih dari kalimat yang kedua tadi biasanya kita bertambah dengan sumpah saya kemarin lewat daerah A dan ternyata disitu ada tulisan daerah ini di isolasi lockdown itu berarti ada orang yang kena COVID-19 bener sumpah ini kita menggunakan kalimat seperti ini karena apa lawan bicara kita situasi dan kondisinya dia dalam keadaan tidak percaya atau mengingkari informasi yang kita sampaikan ini yang disebut dengan mukta to'ala jadi ucapan atau ungkapan yang kita sampaikan kepada lawan bicara ini harus kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi pendengarnya dan lu ilmu balago ini sebenarnya sebenarnya adalah ilmu yang digunakan dalam aktivitas komunikasi antara pembicara dengan lawan bicara ya ini adalah al-balago jadi sampai ini artinya bahwasannya informasi yang kita sampaikan itu atau kita inginkan itu sampai kepada pendengar tidak terbelit-belit kalau kita menyampaikan informasi terbelit-belit atau dipahami oleh belum bisa dipahami dengan baik oleh lawan bicara berarti kita memberikan ungkapan yang tidak fasil dan tidak balik ya tidak jelas dan tidak sampai bule kayak gitu ya itu namanya tidak balap baik kalam atau bahasa yang fasil atau jelas sesuai dengan situasi dan kondisi dan kondisi inilah pengertian bah-balap fasil itu artinya apa fasil itu artinya kalimat yang diucapkan itu jelas terang artikulasinya jelas ya tidak seperti orang bangun tidur yang ngomongnya atau seperti orang yang cadet atau orang yang tidak bisa mengucapkan huruf-huruf tertentu itu dia tidak fasil ya tidak fasil atau ada kalimat-kalimat yang susah ya kalau dalam bahasa Jawa itu laler ning klok ning rela itu kata-kata ini ya kata-kata ini menjadi fakat tidak fasil ketika dia diungkapkan bersamaan laler ning klok ning klir terkadang rela itu tidak fasil karena apa sulit diungkapkan ya baik situasi dan kondisi yang dimaksud disini adalah audiens mukhotob ya mukhotob itu artinya lawan bicara kita ini yang dimaksud dengan situasi dan kondisi ya perubahan sikon audiens menutup itu pula perubahan susunan bahasa agar nyambung atau tidak miskomunikasi jadi perubahan bahasa perubahan kalimat perubahan kata itu tergantung dari kondisi dan situasi audiens kita kita kan kalau komunikasi dengan kawan-kawan kadang mengulang kalimat yang sama atau menyederhanakan karena apa karena kondisi dan situasi pendengar kita memang katakanlah perlu penyederhanaan bahasa kita saya menyampaikan albalagoh ini tidak mungkin kepada anak-anak usia TK atau SD maka akan lebih saya sederhanakan lagi dan lebih pelan-pelan lagi karena apa situasi dan kondisi pendengarnya itu berbeda levelnya baik ini pengertian singkat tentang ilmu balagoh ya secara bahasa artinya balagoh itu wasolah sampai sementara secara terminologi kalau sederhananya sih ya kesesuaian kalimat dan ungkapan yang kita sampaikan kepada lawan bicara sesuai dengan situasi dan kondisi lawan bicara kita gitu ya baik kemudian aspek 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 ilmu balagoh itu apa saja ya ada dua aspek dan ini saya sederhanakan yang pertama adalah aspek fasohah atau kefasihan jelas artilasi 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 katanya kemudian kalimatnya ketika kata-kata kata ini disusun menjadi satu ungkapan maka tetap jelas jelas artinya jelas didengar dan dan mudah diucapkan karena ada kalimat yang kata-katanya itu tadi seperti yang saya sampaikan laler itu kan fasih ya mencolok itu fasih kata satu kata ya ning real ketika dia hanya menjadi satu kata dia fasih tetapi ketika kita ungkapan secara bersamaan menjadi satu ungkapan dia tidak fasih karena apa kita kesulitan mengungkapkannya berarti ini tidak fasih ungkapan ini tidak ungkapan ini tidak fasih walaupun kata-katanya ketika kita pisah itu fasih contoh ungkapannya tidak fasih seperti ini coba antem baca ini dengan secara bersamaan dengan cepat pasti akan kesulitan ini kan susah ya kalimat ini kalau kita potong-potong hanya kita ungkapkan satu kata saja dia fasih kobrun itu fasih harbin itu fasih makanin itu fasih laisa itu fasih kurba itu fasih korbi itu fasih harbin itu fasih korbon itu fasih tetapi ketika kata ini menjadi satu ungkapan dan wajib kita ungkapkan secara bersamaan dan kita kesulitan dalam mengungkapkannya maka ungkapan ini tidak fasih ini perkataan yang ungkapan yang tidak fasih karena apa kesulitan lidah kita mengungkapkannya dan ini ada artinya dalam bahasa Arab wakobru itu ada pun kuburan harbin musuh di makanin di tempat ini sebenarnya ada satu kofrin ya di tempat yang sunyi walaisa kurba korbi dan tiada kuburan lain harbin yang dekat korbun dengan kuburan itu ini susah diungkapkan sehingga ungkapan ini tidak fasih sebagaimana kita masih kesulitan antara antara real sama lir ya baik ini aspek fasih pasokah atau fasih kita sering mengungkapkan oh Masya Allah dia orang yang fasih fasih pasokah apa jelas kalimatnya jelas artikulasi katanya jelas ungkapannya juga jelas kita dengar ya dan pembicaranya juga mohon maaf tidak tidak cadel atau tidak bermasalah dengan pengucapan beberapa huruf karena ada mungkin yang sampai sekarang mengucapkan R itu masih kurang jelas baik jadi yang aspek pertama adalah fasih ya fasih itu hubungannya dengan kejelasan atau artikulasi kata yang jelas yang kedua adalah baleg baleg itu aspek balagoh itu tadi sampai ya kedalaman makna sehingga mempengaruhi kondisi audiens aspek balagoh itu bahwasanya ungkapan yang kita ingin sampaikan itu benar-benar pas sesuai dengan situasi dan kondisi peningkatan yang kita inginkan misalnya kita ingin mengungkapkan satu ungkapan sehingga dia benar-benar tersedih eh dia benar-benar sedih kita ungkapan-ungkapan yang dengan bahasa-bahasa yang membuat dia sedih dengan nada yang sedih maka ini disebut dengan balagoh misalnya ada anak yang nakal dia tidak berbahaya pada orangtuanya maka biasanya kita menggunakan bahasa nasihat dengan nada yang lembut anakku coba dengarkan saat ini mungkin kamu benci dengan orangtua kamu ada perasaan jengkel tetapi kamu harus tahu bisa jadi hari ini adalah waktu terakhir kamu berkatap muka dengan orangtuanya dengan ibu karena kita tidak tahu usik menurut siapa untuk menurut siapa apakah kamu benar menurut siapa apabila Allah mengambil nyawa ibumu hari ini biasanya ungkapan seperti ini akan ini disebut dengan balagoh ini disebut dengan balagoh baik seperti ungkapan biasanya dalam sair-sair dalam sorawat-sorawat itu kan bahasanya itu bahasanya hiperbola ya bahasanya mungkin dinilai berlebihan itu bukan berlebihan tetapi benar-benar memang seperti ya mengungkapkan sesuatu sehingga benar-benar berpengaruh atau benar-benar ada kesan yang mendalam kalau ada ungkapan yang berkesan mendalam-dalam hati kita berarti itu benar-benar balagoh benar-benar sampai daripada diri kita seperti kalau kita membaca sholawat atau membaca kosidah muhammadun sayyidul kaunaini waktakolain wal fariqoini min arobin wa min ajan ya muhammadun sayyidul kaunaini waktakolaini wal fariqoini min arobin wa min ajan nabi muhammadun sayyidul sayyidul kaunaini tunjungan dunia dan akhirat waktakolain manusia dan jin wal fariqoini serta gulongan arab dan ajar tujuan dari ungkapan ini kan menerangkan bahwa nabi adalah pribadi yang sangat mulia pemimpin gitu ya pemimpin semua umat pemimpin semua golongan apapun itu bahkan jenis makhluk apapun itu manusia dan jin ini menunjukkan memang nabi muhammad s.a.w. adalah manusia yang sangat sempurna dan jinjungan semua makhluk maka diungkapkan seperti ini ini akan berbeda dengan apabila kita mengungkapkan nabi muhammad adalah pribadi yang mulia adalah pribadi pemimpin semua agama ini kalau kita ungkapkan dengan seperti ini kesannya tidak mendarat tapi kalau kita ungkapkan dengan bahasa jinjungan dunia jinjungan pemimpin manusia dan jin serta jinjungan semua umat manusia baik itu golongan arab dan golongan ajeng menggunakan bahasa arab maka akan lebih berkesan ini dua aspek pertama aspek pasokah atau kefasihan yang kedua adalah aspek balawak kesan atau tidak berkesannya kalimat tersebut tergantung bagaimana cara kita menyampaikannya kemudian ada tiga kajian ilmu dalam ilmu balawak yang pertama ilmu mani kedua ilmu bayan dan ketiga ilmu badi nanti kita akan pelajari pertama-tama ilmu bayan ya walaupun yang harusnya pertama kali adalah ilmu ma'ani ilmu ma'ani adalah ilmu untuk mempelajari cara menyampaikan ungkapan disesuaikan kondisi dan situasi audience jadi ilmu ma'ani itu ma'ani itu ibarat apa namanya fondasi fondasi jadi makna kita ingin memproduksi kata perungkapan itu menyesuaikan dulu situasi dan kondisinya melihat situasi dan kondisi kondisinya proses ini disebut dengan proses menggunakan ilmu ma'ani kemudian ilmu bayan ilmu bayan adalah ilmu untuk mempelajari cara menyampaikan suatu makna dengan berbagai pola ungkapan dengan berbagai pola ungkapan kita kan tidak selalu menggunakan ungkapan yang jelas artinya SPOK informatif 4W1H 4W1H kadang kita menggunakan sindiran misalnya kita ketemu dengan orang yang tidak pernah mandi kita ungkapan Masya Allah taunya wangi sekali padahal sebenarnya itu adalah sindiran ini disebut dengan ilmu bayan atau kita mendefinisikan sesuatu tetapi dengan meminjam kata lain misalnya kita melihat orang yang berani maka kita serupakan dia sebagai singa ada seorang orator ya seperti mubalik-mubalik seperti UAS 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 atau Zainuddin MZ disebut dengan singa podium diserupakan dengan singa karena mungkin keberaniannya karena suaranya menggelegar maka kita meminjam kata lain untuk menguatkan makna yang kita inginkan itu menggunakan ilmu baik sementara yang ketiga ilmu badik ilmu untuk mempelajari cara memperindah suatu ungkapan baik secara lapa dan makna ini biasanya digunakan dalam syair-syair pemilihan diksi kata kemudian sajak ini disebutkan ilmu badik kata yang baik diwakhiri dengan IIIAAA itu biasanya hubungannya dengan ilmu badik contohnya contohnya ilmu ma'ani ini contohnya sesungguhnya agama yang diredai di sisi Allah adalah Islam ada penjelasannya menit ilmu bayan antiwardatun jamilatu engkau laksanaku nama warian indah ilmu badik contohnya ajiza lisani anil aqwal wayadi anil a'mal ini kan semuanya diakhiri oleh lam lam jelasan kelemah untuk berkata-kata dan tangan kelemah untuk bekerja ada kan ada penjelasannya ya baik ilmu ma'ani ini contohnya tadi inna dina indallahil islam sesungguhnya agama yang diredai di sisi Allah hanyalah Islam disini kan ada sesungguhnya dan hanyalah ada sesungguhnya dan hanyalah ini penggunaan kata sesungguhnya dan hanyalah itu tidak mungkin diungkapkan kecuali sesuai dengan kondisi dan situasi pendengarnya ketika ada kata sesungguhnya ada kata sumpah atau kata yang tidak ada sumpah maka kita harus mengira-ngira bagaimana kondisi pendengarnya dalam ungkapan ini dalam ayat ini kata sesungguhnya dan hanyalah digunakan dalam ayat diatas karena lawan bicara atau mendengar seolah-olah masih ragu atau mengingkari bahwa agama Islam adalah satu-satunya agama sehingga agar keraguan dan pengingkaran pendengar akan kebenaran Islam sirna maka ayat diatas diberi penekanan berupa kalimat sesungguhnya atau hanyalah seperti diagram disini ini audiens atau pendengar itu kan terbagi menjadi tiga kondisi ada yang bodoh sehingga kita tidak memperlukan penekanan penekanan ini kata sesungguhnya sumpah itu tidak perlu informasinya hanya subjek beririkat objek tetapi ketika audiens atau lawan bicara itu ragu-ragu kita menggunakan penekanan sesungguhnya kekuasanya dan apalagi kalau audiens atau pendengarnya itu ingkar maka wajib kita menggunakan penekanan lebih dari satu walol bener-bener dakwasannya lain maka proses menyesuaikan kondisi lawan bicara kita ini disebut dengan proses ma'ani ma'ani seperti ini indah indah Allah ada sesungguhnya dan hanyalah karena kondisi pendengarnya pendengarnya atau langbicaranya mungkin dalam keadaan ragu-ragu atau mengingkari agar ingkar dan ragu-raguan itu hilang maka perlu di di hilangkan dengan bantuan kata-kata terpenting gitu ya baik kemudian ini singkat ini singkat saja kemudian tadi hanti warda kunci ini kalau diungkapkan pada wanita ya kau bagikan bunga mawar yang indah ini akan berkesan ya kenapa karena memang lengkap lengkap ini disampaikan menyerupakan menyamakan apa cantiknya paras bunga mawar yang indah dengan cantiknya wajah seorang seorang maka kita lengkapkan seperti ini jadi kamu cantik itu terlalu apa natural tidak ada kesan tapi kalau kau bagaikan kau laksana biasanya lebih berkesan lebih lama pengaruhnya tapi jangan dipraktekan bentuk penyurupan ini tentunya lebih berkesan di hati pendengarnya daripada ungkapan ini disampaikan dengan bahasa yang polos seperti kamu cantik itu sudah biasa hanti wardatun jemilatun engkau laksana bunga mawar yang indah atau yang laki-laki antakal asad isyajah engkau baksingan dalam sifat keberanian atau dalam keberanian jadi penyerupaan itu disebutkan bahasa penyerupaan itu rata-rata adalah bahasa ilmu bayan ya seperti tola al-badru alayna tola al-badru telah datang bulan purnama masa bulan purnama datang jalan-jalan tidak jadi ini ada penyerupaan yaitu siapa tola al-badru ini kan kau sidah diungkapkan ketika Rasulullah datang telah datang bulan purnama maksudnya Nabi Muhammad s.a.w. tiba wajahnya bersinar bareng kadang kadang kita menggunakan namanya kadang tidak hei ada hei ada kangus berjalan hei ada dapur berjalan hei ada siapa kita serupakan tanpa harus menyebut ungkapan pola ungkapan seperti ini disebut dengan ilmu bayi kemudian kemudian ini ilmu badi ilmu badi ini biasanya paling mudah ketika kita kita menemukannya dalam lagu-lagu dalam kosidah-kosidah seperti lagunya Nisa Sabian Ya Habib Al-Qalbi Ya Khair Al-Baro Ya 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 Liji Tabil Habib Rasulullah Rasulullah Hidayah ah ah sehingga apa namanya lisan ini mudah mengucapkannya dan ada kesan yang ditinggalkan ini ini cara seperti ini disebut dengan badi ya pemilihan diksi yang tepat yang ada iramanya ini kalau dalam bahasa balago disebut dengan proses ilmu badi dan dalam Al-Quran banyak seperti menggunakan sinonim dalam satu ungkapan atau anonim lawan kata dalam satu ungkapan ya itu juga disebut dengan ilmu badi contoh disini lahum fissayri jar yusayli wa ilal khoyri jar yul khoyri ini kan ada kata-kata yang hampir sama ya mereka kalau berjalan seperti larinya air bah yang kalau diajak kepada kebaikan bagi kuda yang berlari disini ada asayri al khoyri hampir sama kemudian ada asayli wal khoyri hampir sama hanya berbeda satu atau dua huruf nah ini cara seperti ini disebut dengan ilmu badi mempertemukan lawan kata atau persamaan sehingga ungkapan maksudnya yang diinginkan itu lebih berkesan dan lebih lebih berirama lebih lama tersimpan dalam hati penuh ini disebut dengan ilmu badi dan ini mudah kita temukan dalam kasidah-kasidah dan syair-syair arab saja demikian juga A, U, U, E, O ditutup dengan kata A semuanya semuanya itu adalah bentuk dari ilmu badi baik ya ini sebagai penjelasan singkat dan penjelasan ringkas kalau tidak paham silahkan nanti ditanyakan kemudian saya minta kepada rekan-rekan siswa-siswi kelas 12 semuanya untuk mengerjakan ini mudah sekali ini kan lagunya Nisa Sabian kan yang pertama terjemahkan syair di samping ini oh ya jaman lu ya jaman bisa kan menerjemahkannya tinggal nyari di google translate atau di google kan tak terjemahkan syair ini di samping tulis di kertas atas kertas kemudian menurutmu syair ini di tepat dikaji menggunakan ilmu bala gohiman ilmu mani ilmu bayan atau ilmu badi sertakan alasan sertakan alasan kalau dia mirip penyerupaan maka ilmu bayan ketika dia ada ungkapan penekanan oh dia tetap ilmu mani atau ada kata-kata yang sama oh berarti dia badi seperti itu saja ya kemudian yang ketiga cari kata-kata yang hampir sama sesunan buruknya selain kata ya jaman kalau kalian bisa menjawab ketiga ini maka jawabannya adalah jawabannya nomor-nomor 2 ya baik kawan-kawan semuanya tolong nanti ditulis di kertas kemudian di foto dikirimkan bisa di file atau di file aplikasi ini ya nanti kalau memang ada kendala nanti bisa lewat whatsapp tapi dicoba dulu dikirimkan via via aplikasi e-learning ini baik jazakumullah karun kaseron ma'anajah tikuli umur ilalikopilus kawan-kawan semuanya penjelasan singkat ini kita akhiri dan insyaallah kita akan bertemu di pertemuan berikutnya jangan lupa untuk tetap belajar jangan menyenyakkan waktu yang tampaknya kosong ini dengan kegiatan yang tidak positif karena kelak kita akan ditanya dan dimintai pertanggung jawaban dengan waktu yang kita gunakan jika Allah meridoi kita atau Allah kan menampakan kita dalam satu kegiatan dan satu usaha yang baik maka jika kalian saat ini dalam kondisi belajar maka maknailah ini adalah proses penjagaan Allah atas kita sehingga kita tidak melakukan usaha-usaha keperkuatan dosa maka syukurilah dan manfaatkanlah waktu belajar ini sebaik-baiknya untuk belajar karena kita tidak tahu apakah saat ini kita masih ada atau besok kita sudah tiada atau kita berharap semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam menjaga Allah dan kita adalah khusus tetap jaga diri jangan sampai sembarangan gunakan masker cuci tangan semoga pandemi COVID-19 ini segera terakhir syukran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati